Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Capres di 2024 Karena ini ada nama baru Teman-teman yang muncul di permukaan Nama itu adalah Mantan Wakil Presiden Era SBY dan era Jokowi Yaitu Bapak Yusuf Kala Nama ini adalah Nama yang mulai disebut Di permukaan teman-teman dan bisa jadi Ini menjadi Kuda Hitam Dalam persaingan di Pilpres 2024 Mendatang karena Dari wacana yang sudah Berkembang bahwa Pak Prabowo nanti Akan maju menjadi calon presiden Dan ini menurut publik Akan bisa digandengkan Dengan Puan Marani atau Ganjar Pranowo Tetapi Ini menjadi menarik Teman-teman Kalau ada Pendatang baru Yang bisa menjadi Kompetitor dalam Pilpres di 2024 Lalu pertanyaannya Kenapa Pak JK ini Muncul di permukaan teman-teman Karena Ini ada kaitannya Dengan Pilpres di Amerika Serikat Terpilihnya Joe Biden Menjadi Presiden Amerika Ini berpengaruh pada Perpolitikan di Indonesia Karena Pak JK ini Ternyata Kenal dekat dengan Joe Biden Dan ini akan menarik Jika Joe Biden ini Memberikan stimulus Memberikan rangsangan Kepada Pak JK Untuk maju menjadi Calon presiden di Indonesia Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Bacakan Sebuah Berita yang cukup Menarik Dari Genpi Dotco Teman-teman Ngeri Langkah JK Mengejutkan Prabowo dan Megawati Bakal kaget Wow Ini menarik Teman-teman Jika memang benar Pak JK Mau menjadi Calon presiden Di 2024 Mendadak Mantan wakil presiden Yusuf Kala Atau JK Namanya mencuat Sebagai calon presiden Pilpres di 2024 Pilpres 2024 Memang masih jauh Tetapi Getarannya Sudah mulai terasa Saat ini Setidaknya Beberapa nama tokoh Mulai mencuat Ke permukaan Salah satunya adalah Yusuf Kala Yang bisa menjadi Kuda hitam Di Pilpres 2024 Usai Joe Biden Terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat Sebagai kenalan dekat Baik kemungkinan Biden mendukung JK Sangat besar Kata pengamat Politik Iwil Sastra Di Jakarta Jumat 22 Januari 2021 Karena bagaimanapun Juga teman-teman Namanya teman Namanya sahabat Kalau punya Keinginan Punya maksud Untuk menjadi calon presiden Tentu sahabat itu Akan mendukung Tidak terkecuali Dengan Pak JK Jika Pak JK Nanti maju menjadi Calon presiden Tentu sahabatnya Yaitu Presiden Amerika Joe Biden Akan mendukung Pak JK Karena pengaruhnya Cukup besar Teman-teman Amerika Serikat Jika ini Pak JK Menjadi calon Presiden Di 2024 Nanti Menurut Iwil Sastra Kemenangan Mahathir Muhammad Pada pemilu Malaysia Kemudian Kemenangan Joe Biden Dalam Pemilu Amerika Serikat Bisa menjadi referensi Bagi JK Untuk maju Pada pemilu Mendatang Usia Tidak menjadi halangan Apalagi JK Di usianya Yang sekarang Masih terlihat Enerjik BP Direktur Mahara Leadership Itu Jadi Kalau kita melihat Umur teman-teman Pak Mahathir itu Umurnya juga sudah Umur Sudah tua Teman-teman Tetapi Beliau juga pernah Menjadi Perdana Menteri Di Malaysia Yang kemarin itu Sebelum Beliau diganti Kemudian Joe Biden Juga sudah Tua Tetapi juga Masih Menjadi Presiden Di Amerika Serikat Demikian juga Dengan Pak Jika Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala Kalau maju menjadi Calon Presiden Tentu akan Banyak didukung Karena Pak Jika Bukanlah Politikus Yang baru Kemarin sore Beliau ada Punya Pengalaman Banyak Terkait Politik Di Indonesia Jadi Kalau Pak Jika Nanti memang Mencalonkan Saya pikir Hal yang wajar Karena Pak Jika Punya Pengalaman Politik Dan Terutama Koneksi Jaringan Pak Jika Juga cukup Kuat Di bawah Ini Kemudian Kita baca Lagi Menurut Iwel Sastra Meskipun Belum Pernah Memberikan Pernyataan Mengenai Rencana Jika Pada 2024 Menarik Untuk Dijermati Perjalanan Karir Pak Jika Jika Politisi Yang Penuh Kejutan Muncul Pada Saat Menit Menit Terakhir Ungkapnya Apalagi Melihat Pak Jika Sebagai Tokoh Top Asal Sulawesi Selatan Sepak Terjangnya Sangat Luar Biasa Di Dunia Politik Tanah Air Hingga Dunia Seperti Saat Akan Menjadi Cawapres Mendampingi SBY Dan Cawapres Mendampingi Jokowi Sebelumnya Nama Jika Tidak Muncul Tapi Tiba Tiba Muncul Jadi Cawapres Kata Ebel Sastra Nah Itu Teman Teman Yang Menjadi Perhatian Banyak Orang Saat Sekarang Pak Jika Memang Tidak Pernah Memberikan Pernyataan Akan Maju Menjadi Calon Presiden Tetapi Siapa Sangka Nanti Mendekati Tahun 2024 Pak Jika Muncul Sebagai Capres Ini Tidak Menutup Kemungkinan Akan Terjadi Karena Munculnya Pak Jika Ini Kadang Menjadi Muncul Yang Tiba 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 Dicalon Menjadi Cawapres Pak SBI Tiba Tiba Muncul Menjadi Cawapres Pak Jokowi Nah Ini Sesuatu Yang Menjadi Kejutan Jika Nanti Pak Jika Ini Memang Benar Maju Menjadi Calon Presiden Kalau Menjadi Calon Wakil Presiden Saya Pertanya Tidak Menarik Karena Sudah Dua Kali Pak Jika Menjadi Wakil Presiden Masa Mau Menjadi Wakil Presiden Yang Presiden Sementara Pengamat Politik Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam Juga Memprediksi Jika Maju Menjadi Calon Presiden Para Pilpres 2024 Oke Ini Menarik Teman Teman Kalau Memang Benar Pak Jika Maju Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Jika Masih Berkeinginan Untuk Maju Justru Akan Berhadapan Dengan Calon PDIP Dalam Pilpres Mendatang PPR Anam Di Akan Tetapi Anam Menilai Kiprah Jika Dalam Hal Politik Tidak Bisa Diragukan Sebab Dari Segijaringan Politik Ia Memiliki Dukungan Kuat Dari Dalam Dan Luar Negeri Dari Segijaringan Ia Kenal Dengan Presiden Amerika Joe Biden Ungkapnya Wah Ini Menarik Teman Kalau Memang Benar Pak Jika Maju Karena Koneksi Luar Negeri Dan Dalam Negeri Ini Sudah Dipegang Menurut Anam Untuk Dukungan Parpol Tidak Ada Masalah Pasalnya Partai Gulkar Masih Akan Membuka Opsi Pencalonan Jika Di 2024 Jika Menurut Saya Masih Cukup Didengar Di Partai Gulkar Sehingga Bukan Tidak Mungkin Diajukan Oleh Gulkar Sebagai Calon Presiden Ungkapnya Menurut Anam Jika Tinggal Mencari Kendaraan Dari Pasangan Yang Cocok Untuk Maju Bilpres Menurut Saya Jika Tinggal Mau Atau Tidak Untuk Maju Tinggal Mencari Kendaraan Dan Pasangan Yang Pas Kata Seiful Anam Sebelumnya Pengamat Politik Maximus Ramses Lalongkoy Memberi Prediksi Pemilihan Presiden Di 2024 Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Lapi Ini Memperkirakan Kupu Parpel Pendukung Pemerintah Adalah Prabowo Subianto Yang Berpasangan Dengan Ganjar Pranowo Atau Puan Maharani Saat Ini Prabowo Merupakan Ketua Umum Partai Gerindra Sekaligus Menjabat Sebagai Menteri Pertahanan Sementara Itu Ganjar Pranowo Merupakan Gubernur Jatengah Dan Puan Maharani Ketua DPR I Kedua Merupakan Politikus BDIP Jadi Menurut Ramses Ini Partai Koalisi Ini Diperkirakan Akan Mendukung Prabowo Untuk Menjadi Calon Presiden Dan Nanti Bisa Disandingkan Dengan Ganjar Pranowo Atau Puan Maharani Jadi Di satu Sisi Mungkin Kandidat Potensial Itu Prabowo Berpasangan Dengan Ganjar Atau Berpasangan Dengan Puan Maharani Jelas Maximus Ramses Rabu 20 Januari 2021 Dosen Di Universitas Merju Buana Ini Kemungkinan Memperkirakan Kandidat Yang Kemungkinan Diusung Partai Politik Di Luar Kekuasaan Saat Ini Kandidat Tersebut Berasal Dari Partai Demokrat Dan PKS Untuk Nama Yang Potensial Ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang Mungkin Berpasangan Dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHI Atau Bisa Sebaliknya Misalkan AHI Berpasangan Dengan Anies Baswedan Meski Demikian Maximus Ramses Menegaskan Politik Sangat Dinamis Semua Kebijakan Politik Biasanya Ditentukan Di Detik-detik Akhir Pencalonan Nantinya Apalagi Nama Tokoh Senior Seperti Yusuf Kala Semuanya Dapat Berubah Di Batas Terakhir Pendaptaran Capres Nah Itu Teman-teman Prediksi Dari Para Pengamat Politik Terkait Calon Presiden Di 2024 Nanti Di Kubu Koalisi Ada Prabowo Subianto Kemungkinan Bisa Dipasangkan Dengan Ganjar Pranowo Ataupun Puan Maharani Kemudian Sisi Oposisi Ada Anies Baswedan Yang Bisa Diusung Dari Demokrat Maupun PKS Dan Ini Anies Bisa Bergabung Atau Berpasangan Dengan Agus Harimurti Yudhoyono Nah Yang Satu Ini Teman-teman Yang Belum Banyak Diperkirakan Orang Dan Hari Ini Mulai Diperkirakan Yaitu Posisi Pak Yusuf Kala Jadi Pak Yusuf Kala Bisa Jadi Menjadi Kuda Hitam Dalam Pilpres 2024 Yang Kemungkinan Ini Tiba-tiba Akan Muncul Menjadi Calon Presiden Ini Yang Mengejutkan Dan Menurut Pengamat Di detik-detik Terakhir Itulah Bisa Jadi Pak Jika Menjadi Calon Alternatif Presiden Di 2024 Yang Akan Datang Menarik Teman-teman Kita Akan Simak Terus Perkembangan Politik Tanah Air Mudah-mudahan Ini Akan Semakin Maju Progresnya Siapa-siapa Calon Presiden Di 2024 Mendatang Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax